Para saudara terkasih, kalau kita tahu apa yang kita buat itu salah dan tetap kita buat, itulah yang mungkin bisa menggambarkan kata degil, kedegilan hati. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melki Sedek. Para saudara terkasih, undangan untuk masuk ke dalam kehidupan Tuhan yang jadi, yang menjadi manusia ada dan hidup di tengah-tengah kita, terus-menerus memerlukan upaya kita untuk melihat dan menyadari apa yang menghalangi kita mengenal kehadiran Tuhan itu sendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mengerti, apa yang kita tahu kerap menjadi penghalang yang perlu kita waspadai terhadap Tuhan yang mewujudkan dirinya dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Nah, kata itu mari di awal Ekaristi ini, kita ning dulu sejenak, kita lihat kembali hidup kita yang telah lewat beberapa hari ini atau kemarin, apa saja yang sudah membuat hati kita merasa tenang, apa saja yang membuat kita merasa gelisah, merasa khawatir dan juga gembira dan sedih. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Pencipta Alam Semesta, Engkau telah mengutus Sang Raja Damai datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kami dapat meneladan cinta kasihnya kepada manusia yang menjiwai seluruh hidupnya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama dikau dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selain, para saudara terkasih, kalau kita tahu apa yang kita buat itu salah dan tetap kita buat, itulah yang mungkin bisa menggambarkan kata degil, kedegilan hati. Sudah tahu bohong, salah, ya tetap diulang. Ya Ramo, tapi kalau tidak bohong, nanti saya dimarahi mama. Nah terus, kalau bohong, ya tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Lama-kelamaan, bohongnya jadi biasa. Awal bohong, pertama kali nyontek, uh ngerges, deg-degan. Dua kali nyontek, ngergesnya berkurang. Sepuluh kali nyontek, uh tenang, damai. Malah jadi kebanggaan. Satu contoh kecil, bagaimana kedegilan itu bisa mulai tumbuh dan kita tumbuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Kerap kali, inilah yang menjadi penghalang kita untuk menyadari Tuhan itu hadir. Tuhan itu mau menunjukkan ini loh salah, ini loh salah. Hati nurani kita kerap gelisah. Kegelisahan hati nurani kerap menjadi petunjuk mungkin apa yang sedang kita buat atau yang telah kita buat keliru atau perlu dievaluasi sungguh-sungguh. Tetapi diabaikan. Pengabaian ini loh, yang kerap menjadi cikal bakal kedegilan hati. Yesus tidak marah terhadap hal yang lain, tetapi dia marah kalau kita degil. Kalau kita tahu apa yang harus dibuat, tetapi tidak mau membuatnya. Dalam itu setobat, yang saya mengaku itu harus dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Lalai, kerap kali kita, apa itu lalai? Lupa Romo. Wah ya orang pikun dosa terus. Duh, kue sopoy dan mbah-mbah. Sopoy atau wiki. Wah itu lupa, wah apa dosa? Ya enggak. Maka lalai itu bukan lupa, tetapi tahu harus bisa berbuat lebih baik, tetapi tidak membuatnya. Maka undangan Tuhan yang kita dengar hari minggu kemarin, dimana engkau tinggal Rabi, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu perlu usaha kita. Kalau hari sedang kemarin kita sadar bahwa tentang puasa kan, apa yang kita buat, apa yang kita doakan, perbuatan baik membantu orang, beri sedekah, senyum pada orang, semuanya itu perlu dilakukan agar kita punya relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan tidak hanya melakukan apa yang seharusnya kita buat. Menurut aturan hukum, menurut apa yang dicekokkan kita sebagai hal yang baik, kemarin kita dijelaskan bahwa kalau kita hanya melakukan kebiasaan baik kita, kita akan kehilangan Tuhan. Tuhan menjadi yang kesekian. Maka, hari ini diingatkan, kalau kita tahu apa yang perlu kita buat untuk bisa hidup lebih baik, dan tidak kita buat, ya kita akan kehilangan kehadiran Tuhan. Maka tadi, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian gagal melihat Yesus yang hadir. Tuhan yang hadir di tengah-tengah peristiwa hidup kita. Yang mereka lihat hanyalah kejengkelan, kemarahan, ketidakcocokan, perbedaan. Hal-hal yang membuat kita berkonflik. Nah, Kak Tumari coba kita renungkan sejenak. Kita diundang Tuhan. Tuhan membuka dirinya untuk hadir dalam hidup kita. Dan kehadiran dia membuka diri kita untuk bisa masuk dalam hidup Tuhan. Tetapi, kalau kita berdegil hati, kedegilan kita terus-menerus, makin kuat, ya kita akan gagal mengalami dan apalagi masuk ke dalam kehidupan Tuhan sendiri yang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur karena setiap hari, setiap saat, kami kau ingatkan untuk apa yang perlu kami lakukan. Apa yang perlu kami buat dalam hidup agar kami, hidup kami semakin dekat dengan engkau dan melalui hidup kami, orang-orang lain, saudara-saudari kami yang lain mengalami betapa engkau sangat menyayangi mereka. Betapa engkau hadir dalam hidup saudara-saudari kami juga. Kami ingin bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, terutama Florencia Dianita Kusumawardani dan seorang kakak serta seorang adik. Kami bersyukur karena kesetiaanmu demikian nyata mereka alami dalam hidup. Dan biarlah engkau berkenan menggunakan hidup mereka setiap hari sebagai saluran kasih dan kegembiraan bagi setiap orang yang mereka cintai dan juga yang mereka jumpai. Allah Bapak kami yang mahakasih kami yang terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang terus berbeban berat karena berbagai persoalan, berbagai penderitaan dan kesusahan terutama mereka yang terus mengalami bencana alam hingga saat ini dan mereka yang terpapar COVID-19 ini. Serta bagi seorang ibu dan anggota keluarga yang memohon perlindungan dan kesehatan. juga bagi ananda Damianus Kamaliel Tampu Bolon yang sedang sakit. Semoga tangan kasihmu menjamah mereka, menguatkan mereka, memberi mereka harapan baru sehingga keceriaan dan kegembiraan tetap dapat mereka wartakan melalui kesederhanaan dan keterbatasan hidup mereka saat ini. Kedalam tanganmu ya Bapak kami ingin persembahkan juga saudara-saudari kami yang telah kau panggil menghadap kepadamu. Terutama Edwin Arianto, Bapak Stephen Ponto, Bapak Yosef Tony Tantomo Husada, dan Suster Fidelis Putri Karmel. Kami bersyukur pula karena engkau telah berkenan menjadikan saudara-saudari kami ini sarana kemuliaanmu yang nyata sementara mereka hidup bersama dengan kami di dunia. Kini kami persembahkan mereka ke dalam naungan kasihmu dalam persekutuan para kudusmu di surga. Berkenanlah menjadikan mereka pendoa-pendoa bagi kami semua dan biarlah hidup mereka kini menjadi pembagi rahmat bagi kami dan keluarga yang mencintai mereka. Kedalam tanganmu ya Bapak kami persembahkan hidup kami hari ini. Gunakanlah seturut dengan kehendakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita doakan bersama dalam pekan doa sedunia hari yang ketiga. Bapak yang maha pengasih dan penyayang menjelang akhir hidupnya Yesus telah berdoa bagi para muridnya semoga mereka semua bersatu seperti engkau ya Bapak ada dalam aku dan aku dalam dikau supaya mereka juga bersatu dalam kita agar dunia ini percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapak semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umatmu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapak Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para Rasul Damai ku tinggalkan bagimu damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami melainkan kepercayaan umatmu dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendakmu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah diguduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan roh kudus sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesehatan yang kami terima melalui Yesus Putramu terkasih. Kami mohon semoga kami bersedia mengulurkan tangan kami membantu sesama dalam kesulitan hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih.